Oke, udah jam 5, kita mulai ya Pak Hendra, Pak Randy, dan teman-teman semua. Selamat sore semua apa kabar, salam sehat, dan happy cuan selalu. Hari ini kita kedatangan Emiten yang baru listing pada tanggal 22 November kemarin, yaitu PT. Dain Mitra Telekomunikasi atau Mitra Tel dengan kode saham MTEL. MTEL yang diwakilkan oleh Chief Investment Officer, yaitu Pak Hendra Purnama, akan memberikan sedikit sharing-sharing tentang Mitra Tel, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai company ini. Karena di sini kita sifatnya hanya ngobrol-ngobrol, sambil ngopi-ngopi sore, silakan ya teman-teman kopinya diminum dulu sebelum kita bersantai-santai nih dengan Mitra Tel. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Pak Hendra Purnama, perjalanan karirnya cukup panjang. Pak Hendra memulai terakhir ada di PT. Dain Mitra Telekomunikasi sebagai Direktur Investasi dari tahun 2021 hingga saat ini. Dan sebelumnya Bapak ada di DBS Fikir Sekuritas Indonesia sebagai Presiden Direktur tahun 2011 hingga 2021, dan di Cap Square Asia Planner Director Corporate Finance tahun 2009 hingga 2011, DBS Fikir Sekuritas Indonesia Assistant Vice President Corporate Finance tahun 2007 hingga 2008, Mandiri Sekuritas Assistant Vice President Investment Banking tahun 2003 hingga 2007, dan Bakti Capital Indonesia TBK Officer Corporate Finance di tahun 2001 hingga 2003. Dan latar belakang pendidikan beliau adalah National University USA Master Degree Business Administration with Specialization in Financial Management and International Business tahun 1997, Bachelor Degree Business Administration tahun 1995. Halo Pak Hendra, apa kabar nih? Kita senang dan bangga nih karena bursa kita kedatangan BUMN yang merupakan anak usaha dari Telkom nih Pak, dan di sini kita ingin mengetahui ini Pak lebih dalam tentang MitraTel, mungkin bisa di-share ke teman-teman partisipan di sini yang mostly ada investor retail, mungkin bisa dibantu dengan slide presentasi sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih jelas ya Pak tentang MitraTel ini. Pak Hendra, jika berkenan, mohon untuk mulai presentasi atau mulai diskusi kita sore ini Pak. Silahkan Pak. Terima kasih cerita. Mungkin saya langsung mulai aja, jadi kita ada sedikit presentasi hingga lama-lama, sekitar 5-6 lembar saja. Ini sekilas mengenai MitraTel. Jadi, oke, ini kurang lebih mengenai MitraTel. MitraTel itu memang kita the largest tower operator di Indonesia. So, jadi as of June 2021, kita memiliki lebih dari 28.000 tower, dan kita memiliki lebih dari 42.000 tenant. So, jadi towernya kita itu mungkin agak berbeda dengan operator yang lain, di mana 57% dari tower kita itu tersebar di luar Pulau Jawa. Ini menjadi salah satu, di samping perbedaan juga menjadi beneficiary buat kita atau kelebihan kita, karena sekarang operator-operator gak cuma fokus di Jawa aja, tapi mereka coba expand di luar Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Nah, anchor tenant kita, jadi kan tower bisnis itu kayak kos-kosan, harus ada tenantnya. Nah, kita emang tidak membangun kos-kosan kalau tidak ada yang nyewa. Nah, anchor tenant adalah penyewa pertama. So, jadi kita udah start ranging dari awal. Nah, mereka itu sebagai anchor tenant di setiap tower kita. Kebetulan, Telkomsel juga merupakan operator terbestar di Indonesia. Nah, kontrak kita dengan para tenant itu 10 tahun. So, jadi siapapun yang mau menjadi tenant kita dari operator ini, itu memiliki kontrak 10 tahun. Kalau kita sekarang itu mulai sampai dengan tahun 2030 ya, kontrak-kontrak kita semua, itu nilainya sekitar 31 triliun rupiah. Nah, pertumbuhan kita dari sisi revenue 3 tahun terakhir juga cukup signifikan, di mana 17% dari sisi revenue dan 36% dari sisi EBITDA. Nah, untuk sinergi, kita juga salah satu anak perusahaan dari Telkom. Kita memilih kelebihan untuk sinergi dengan substris yang lain. Contohnya, misalnya fiber optic dengan Telkom. Next slide. Oke, jadi ini melengkapi tadi yang saya sampaikan bahwa emang kita mulai beroperasi sebagai tower operator di 2008. Nah, customer kita itu sebagian besar adalah top 4, top 3 player di Indonesia. Contohnya Telkomsel, Hatch atau Tree, Indosat, Excel, dan others. Others ini bisa juga di pemerintah. Karena beberapa tower yang kita punya, contohnya di Sumatera dan Kalimantan, itu dipasang smoke detector. Jadi, kalau ada potensi kebakaran atau asap kayak gitu, itu langsung terdetek dan langsung disampaikan ke pemerintah tempat. Dan kalau untuk yang di pinggir-pinggir pantai, itu tower kita juga dipakai sebagai relay untuk signal dari tsunami. Jadi, kalau ada potensi tsunami, itu akan terrelay ke tower kita sebelum disalurkan ke pemerintah tempat. Oke, nah dari sisi tanansi rasio, kalau emang di Pulau Jawa itu sekitar 1,6. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, itu sekitar 1,4. Oke, nah dari tower kita itu 80 persen, tower kita itu tower yang makro atau yang tower yang besar, yang punya memiliki ketinggian lebih dari 30 meter. Oke, nah jadi 94 persen dari tower kita itu pun, itu emang sudah didesain untuk meng-catter atau memiliki lebih dari dua tenan. Next slide. Oke, ini sedikit gambaran mengenai growth kita. Dari sisi tanansi rasio, kita emang compare dengan 2018, di tahun 2020 itu udah double. Nah, di semester pertama di tahun ini, number of tenan kita kalau dibandingin di 2018 itu udah almost triple. So, jadi emang kita memiliki tenan yang cukup signifikan. Dari sisi pendapatan, tadi sudah saya mention bahwa tiga tahun terakhir kita 17 persen. Nah, year on year itu juga 11 persen. Ini untuk menunjukkan bahwa selama pandemi ini, bisnis kita tidak ter-impacted dari COVID-19. Oke, nah dari sisi EBITDA, kita juga tadi saya sampaikan emang growth yang cukup tinggi, 36 persen. Dan di tahun 2021 ini, kita juga memiliki growth yang cukup signifikan dengan EBITDA margin sekitar 71 persen. Oke, next slide. Oke, nah ini keunggulan dari MitraTel ya, keunggulan perusahaan. Jadi, yang pertama tadi juga saya mention bahwa kita yang terbesar. Dan kedua, kita memiliki tower yang merata seluruh Indonesia. Ketiga, kita juga memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, itu pertumbuhan kita itu baik organik, jadi kita bangun tower sendiri, atau inorganik. Jadi, semenjak 2019 sampai sekarang, kita banyak melakukan akusisi-akusisi tower-tower yang dimiliki oleh tower operator lain, ataupun dimiliki oleh mobile operator. Dan yang berikutnya, kita juga memiliki bisnis model yang cukup menarik. Jadi, tadi yang sudah saya sampaikan, revenue yang tinggi, growth yang tinggi, dan pelanggan-pelanggan juga yang, istilahnya bisa dibilang top 3 player di Indonesia. Oke. Nah, in terms of profile keuangan, kita juga marginnya cukup bagus. Gimana kalau margin untuk tower, tower leasing ya, penyewaan tower, itu sekitar 83 persen. Jadi, ini bisnis yang cukup menarik. Dan yang terakhir adalah dari tim manajemen, kita adalah lima BMJ, di mana kelima-limanya itu memiliki track record atau pengalaman lebih dari 20 tahun. Dari sisi komisaris, kita ada empat. Nah, dari empat itu, setengahnya itu merupakan komisaris independent. Oke, next slide. Oke, mungkin ini slide yang terakhir ya. Nanti abis ini kita bisa langsung ke Q&A. So, jadi emang tower bisnis itu menjelang ke, apa namanya, 2023 atau 5G, itu mengalami perubahan. So, jadi kita pengen transform dari yang dulu di 2021, itu adalah merupakan tower biasa, perusahaan penyewaan tower, dan menjadi di 2023 menjadi digital infrastructure company. Oke, nah untuk transformasi itu, memang kita harus memiliki beberapa instrumen atau ekspansi. Salah satunya adalah fiber optik, infrastructure as a service, dan nanti begitu 5G sudah mulai well accepted di Indonesia, dan kita juga masuk ke area age computing. Oke, so jadi emang ini adalah visi kita untuk 3 tahun ke depan, dan emang dari sisi strategi bisnis, kita melakukan bisnis secara organik, yaitu pembangunan tower sekitar mungkin 750 tower per tahun selama 4 tahun ke depan. Dari sisi co-location, kita targetkan sebesar 4.000 co-location setiap tahunnya. Nah, dari sisi inorganik, kita planning untuk melakukan akusisi sekitar 6.000 tower, dan ini semua dibiayai oleh dana hasil ICO. Oke, untuk perluasan bisnis, tadi yang saya mention adalah ya ke area fiber optik, age computing, ataupun infrastruktur lainnya yang related ke 5G. Dan yang terakhir adalah peningkatan efisiensi. Nah, efisiensi ini kita juga secara internal melakukan proses digitalisasi, sehingga proses internal kita menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Ini juga membantu servis kita ke klien kita, sehingga responsif kita kemeriksaan menjadi lebih cepat. Mungkin secara segelas itu kurang lebih mengenai mitra tel cerita. Oke. Pak, terima kasih banyak nih, Pak. Walaupun singkat, tapi cukup-cukup menarik ya. Buat saya sih cukup menarik. Karena boleh dibilang emitennya baru, tapi market capnya cukup besar, di mana bisa dibilang mungkin sekarang akan menjadi the leader kali untuk sektor ini ya, untuk secara market cap ya. Atau mungkin menyamai salah satu yang sudah besar. Nah, Pak, kita mau nanya mengenai penggunaan hasil IPO kan ya. Dana dari hasil penawaran umum ini kan mitra tel akan menggunakan dana sebesar 44% untuk belanja modal organik, seperti penambahan kolokasi, melalui penguatan dan penambahan menara telekomunikasi, pembangunan menara baru dan penambahan saat baru, dan ekspansi ke teknologi dan layanan yang dapat bersinergi dengan bisnis penyewaan menara tadi nih, Pak. Nah, ada pun sebesar 56% mitra tel juga akan gunakan untuk belanja yang unorganik, yaitu untuk akuisisi menara telekomunikasi dari operator telekomunikasi dan akuisisi strategis nih produk teknologinya, dan layanan baru yang akan bersinergi dengan bisnis penyewaan menara juga. Nah, sisanya kan untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan-kebutuhan lain, seperti peningkatan sistem teknologi dan informasi, penerapan program pengembangan yang berkualitas untuk menara telekomunikasi mitra tel itu sendiri. Nah, Pak, bisa ceritain nggak ke teman-teman investor, khususnya teman-teman retail di sini, ekspansi-ekspansi seperti apa sih kira-kira yang akan dilakukan oleh mitra tel nanti, Pak? Ya, kalau ekspansi itu cenderung untuk inorganik ya, maksudnya ya. Nah, yang seperti saya sudah sampaikan, jadi emang kita ada rencana untuk mengakusisi sekitar 6.000 tower. Nah, itu dananya setengah dari Agio adalah penggunaannya untuk itu. Nah, akusisi 6.000 tower itu dari mana sebenarnya? Nah, kalau kita lihat contohnya ya, sekarang operator yang masih memiliki tower terbanyak itu Telkomsel. Telkomsel memiliki sekitar 7.900. Nah, dari 7.900, kita berkirakan mungkin mereka akan menjual sekitar 6.000-nya. Nah, itu adalah salah satu yang terdekat yang bisa kita lakukan. Nah, di samping itu, kalau tower-t tower yang kecil-kecil lainnya, itu kalau dikombine bersamaan ya, digabung semua konsolidasi, itu ada sekitar 6.700-an. Nah, dari tower-t tower yang kecil-kecil ini pun, kita ada beberapa mulai untuk diskusi, kira-kira ada potensi kita untuk misalnya kerjasama ataupun melakukan akustisi. Karena di beberapa tower yang kecil-kecil, mereka walaupun saiznya kecil, tapi memiliki lokasi-lokasi yang strategis. Jadi, that's one of the area yang kita ingin, apa namanya, explore. Nah, di samping itu, tadi kan saya bilang kan kita menuju 5G ya. Nah, salah satunya adalah fiber optic. Jadi, untuk mempercepat fiber optic, kita emang bekerjasama dengan Telkom, karena Telkom udah cover sekitar 98% seluruh kota di Indonesia ya, dengan fiber optic. Nah, kita tinggal meng-connect dari tower kita ke fiber optic terdekat. Nah, tapi ada juga di area yang Telkom nggak ada. Nah, di situ mungkin ada misalnya fiber optic yang dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, itu kita juga explore untuk melakukan kerjasama ataupun melakukan akusisi. Oke, oke. Menarik nih, Pak. Aku juga sempat baca tentang akusisi 6.000 tower tersebut. Jadi, ini akan menjadi katalus yang menarik sih ke depannya sambil kita tunggu ya prosesnya, Pak. Karena memang boleh kita bilang MitraTel ini baru listing dan mungkin hari ini baru hari ketiga. Jadi, teman-teman investor mungkin ya harus lihat dulu kinerja baru bisa kita lihat harga sahamnya. Karena memang saham yang market capnya besar nggak bisa langsung kayak naik tinggi. Tapi perlu waktulah. Selama kinerja itu positif, biasanya harga saham akan mengikuti pergerakan dari kinerja itu sendiri. Kemudian ya, Pak. Sebenarnya aku juga mau nanya tentang 5G nih. Kebetulan tadi Bapak ada mention about 5G ya. Kan kebutuhan menarat telekomunikasi berspektrum tinggi diprediksikan akan meningkat nih, Pak, di era 5G. Hingga MitraTel juga berpotensi meningkatkan kinerja bisnis kan di masa depan. Nah, ini banyak juga nih teman-teman yang mungkin belum semuanya yang mengerti ya, Pak. Kenapa sih era 5G kebutuhan menara makin meningkat ya, Pak? Mungkin bisa ceritain dikit nggak? Kenapa 5G itu pakai banyak dan mungkin di teknologi sebelumnya nggak sebanyak itu. Karena kita baru mau masuk ke era 5G. Mungkin ini menjadi katalis juga nih, Pak, ke depannya. Oke, betul. Jadi gini, yang pertama dari 5G itu, itu kalau, let's say kita sekarang dengan 4G ya, dengan 4G. Nah, itu bisa meng-cover misalnya dengan tawar makro kita yang tingginya sekitar lebih dari 30 meter, itu area yang ke-cover itu bisa sampai mungkin 4 kilometer, 3 sampai 4 kilometer tergantung dengan area-nya. Nah, tapi kalau ke 5G, gimana spektrumnya itu lebih tinggi, itu satu antena itu nggak bisa yang tinggi, justru yang rendah-rendah. Nah, jadi nanti tawar itu bentuknya kayak tiang listrik, tiang lampu jalanan, kayak gitu. Jadi tiang itu tidak tinggi, dan bisa di-decorate seperti halnya, menjadi kelihatan seperti lampu, ataupun seperti tiang listrik. Itu cuma bisa cover sekitar 500 meter, sampai dengan 1 kilometer. So, jadi yang tadinya 4 kilo, itu cuma 1 tawar, sekarang 4 kilo itu harus punya 4 atau mungkin 5 tawar. Oh, gitu. So, jadi kan kebutuhan akan tawar itu jauh lebih meningkat. Nah, kedua, dari sisi operator itu pun, equipment-nya beda. Sekarang dia udah punya 2G, ada equipment sendiri. Ada 4G, nah, dia punya equipment sendiri. Nah, begitu dia mau masang 5, 5G, dia mesti beli equipment baru. Taro di kita, dan mentaro antenanya, karena frekuensinya beda, jenis antenanya pun jadi beda. Nah, itu additional fee buat mereka. Jadi buat kita charge-nya, kalau misalnya 1 equipment untuk 4G, Rp. 14 juta. Begitu mereka mau nambah 5G-nya, kita charge another 14 juta lagi. So, that's another potential revenue buat kita. Nah, kedua, maaf, ketiga, begitu mereka masuk ke 5G, biasanya sekarang komunikasi antara data ya, antara satu tower dengan tower yang lainnya, itu menggunakan microwave. Itu biasanya ditaruh di sisi-sisi tengah tower. Nah, begitu ada 5G, itu udah nggak bisa lagi, karena 5G itu latensinya sangat rendah, dan bandwidth yang dibutuhkan itu sangat tinggi, karena kan kita mau nonton lah, kita mau video call dengan kualitas yang bagus, nggak ada delay, segala macem. Nah, itu tuh nggak bisa menggunakan microwave, tapi harus menggunakan fiber optic. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita mau ekspansi ke fiber optic, supaya nanti para operator bisa meng-connect equipment mereka ke fiber optic kita, dan ini additional fee juga buat kita. Jadi, kita kayak kos-kosan, jadi kita bisa provide, apa namanya, wifi-nya lah, 4 tibur lah, segala macem. Jadi, itu meningkatkan potensi revenue kita, kalau nanti udah masuk ke 5G. Oke, jadi mungkin ibaratnya, yang mudah buat teman-teman investor retail, penyewaan menara itu, ibaratnya seperti induk semang, yang punya kos banyak ya, Pak. Jadi, siapa yang mau nginep, atau kalau kos kan gitu istilahnya. Mungkin kalau ini, provider telkom, mereka daripada sekarang mereka bangun, mereka memilih untuk menyewa ya, Pak ya, kurang lebih gitu. Karena perkembangan teknologi juga cukup pesat ya, jadi mungkin buat mereka bangun sendiri, lebih baik mereka ambil dari pihak lain, seperti Mitratel ini. Oke, menarik sekali nih, Pak. Kemudian ya, ini ada juga yang ingin saya tanyakan ya, Pak. Rasio populasi per menara, di Indonesia kan termasuk yang tinggi ya, di kisaran di 2250, dibandingkan Brazil sama India, yang kisaran sekitar 2100 ya, Pak. Dan keterbatasan jumlah spektrum atau frekuensi, sehingga kebutuhan menara kan bakal tetap tinggi nih, di masa depan. Nah, kelihatannya prospek menara sendiri tuh, kelihatannya gimana ya, Pak? Masih sangat menarik dan optimis nggak, Pak, untuk ke depannya, untuk growth-nya terutama. Oke, jadi itu kalau bahasannya, artinya ya, dengan kondisi sekarang, satu menara itu kan menghandle lebih dari 2000 user ya, 2000 pengguna telepon. Nah, itu emang cukup berat, ya gitu. Benefitnya apa buat kita? otomatis kadang-kadang menaruh equipment di satu menara nggak cukup, sehingga dibutuhkan equipment di menara di sebelahnya. So, jadi itu potensi revenue juga buat kita growth, karena emang populasi Indonesia kan cukup banyak, pengguna telepon juga cukup banyak, gitu ya. Jadi, potensi untuk ke depan, gara-gara limit dari spektrum itu, itu membutuhkan lebih banyak menara untuk bisa menghandle pengguna-pengguna handphone. Nah, kenapa kalau sekarang spektrum yang limit itu perlu banyak menara? Ya, karena satu menara ada kapasitasnya. So, bagaimana caranya supaya ini di masa ke depan, itu bisa istilahnya membuat lebih less, apa namanya, bisa lebih merata, ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung dari pemerintah, karena spektrum itu dimiliki oleh pemerintah. Saat ini, spektrum untuk 5G itu, kalau nggak salah, baru dimiliki oleh Telkomsel dan Smartfriend, ya, kalau nggak salah. Jadi, Telkomsel saya tahu pasti, karena mereka sudah punya 5G pilot project di beberapa lokasi di Indonesia, dan kemarin PON juga, ya, di Jayapura. Telkomsel dengan kita menggunakan 5G di area tersebut. Nah, jadi, tapi operator yang lain itu belum memiliki. Nah, mereka masih menunggu mungkin pemerintah untuk melelang spektrum yang diperkirakan mungkin baru tahun 2023. Oh, masih lumayan, ya, Pak, ya. Masih lama juga 2023, ya, Pak. Iya. Oh, oke, oke. Itu karena sekarang spektrumnya, kalau nggak salah, masih dipakai oleh instrumen lain, kayak contohnya TV analog, kayak gitu. So, jadi, mesti dibersihkan dulu spektrumnya sebelum nanti bisa di lelang dan diserahkan ke para operator. Oh, I see, oh, sih. Oke, oke. Thank you banget, ya, Pak. Penjelasannya ini sangat-sangat menarik, sih, ya. Cuma memang kalau kita pikir company sebesar ini dengan pertumbuhan yang sebenarnya growth-nya juga cukup bagus, ya, Pak. Karena kemarin laporan keuangannya juga cukup bagus, nih. Cukup impresif kenaikan growth-nya juga masih ada. Profit-nya juga masih bagus. Memang buat investasi jangka panjang, sih, minimal. Nah, kemudian, Pak, aku ada pertanyaan lain, ya. Misalnya, MitraTel kan memiliki sejumlah keunggulan seperti Persero tercatat sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar dengan 28.000 menara dan tenan terbanyak, sebanyak 42.016 penyewa. Nah, selain itu, sebagian besar kan mencapai 57% menara Persero itu tersebar di luar Pulau Jawa dengan tenansi rasio yang masih rendah, nih, 1,39. Nah, Pak, bisa kasih pencerahan nggak ke kita dan ke teman-teman sini? Ini, gimana sih kompetisi di sektor ini, Pak? Kan memang ada beberapa, mungkin, kompetitor lain. Mungkin Bapak bisa ceritain juga, nih, nanti sedikit kelebihannya MitraTel yang, ya, tadi Bapak udah singgung, sih, sebenarnya. Mungkin bisa diulang atau diperjelas gitu, Pak. Ya, jadi, emang, kompetisi itu kebanyakan di Pulau Jawa, ya, beberapa tahun terakhir ini. Karena, kalau di Pulau Jawa kan populasi paling banyak. Jadi, para operator fokus untuk mempertahankan market share mereka di Pulau Jawa. Nah, tapi kita dalam hal ini dengan Telkomsel, itu Telkomsel punya visi yang berbeda. Dia pengen nggak cuma ada di Pulau Jawa, tapi mau seluruh Indonesia juga. Itu-itu sudah dirintis oleh Telkomsel dari berapa tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya kita invest di situ. Kita membeli tower ataupun membangun tower di lokasi-lokasi di luar Indonesia. Nah, benefit-nya itu baru bisa kita amati, bisa kita nikmati itu sekarang. Kenapa? Karena tower-tower operator yang di Pulau Jawa ini boleh dibilang di mana aja, almost nggak ada blank spot, kan? Kita yang mau dengankan pun ada signal, gitu kan? Tapi kalau kita ke Sumatra, mungkin Telkomsel ada, Indostadnya juga jarang, kayak gitu, Excel juga juga jarang, kayak gitu. Nah, ini kesempatan, karena si operator itu di Pulau Jawa udah meng-cover, mereka mau ke pulau lain, Sumatra lah, Kalimantan, Sulawesi. Nah, begitu mereka mau masuk contohnya ke Sumatra, mereka lihat loh, tower yang udah ada ini adalah mitra-tel. Ngapain saya harus bangun tower sendiri, ataupun menunggu orang lain untuk membangun tower, kalau udah ada towernya mitra-tel di situ. So, jadi, itu keunggulan kita, sehingga mereka just, apa namanya, menaruh equipment mereka, dalam waktu satu bulan, itu udah bisa run and operate. Ya gitu. So, jadi, itu kelebihan. Karena kalau bangun tower, itu bisa sampai 180, 160 hari. Karena kan jinnya lah, mendapatkan lahan, semua segala macam, itu perlu waktu. So, jadi, itu strong point dari kita, di mana kalau misalnya di luar Pulau Jawa, itu kita, istilahnya, go to tower operator, buat para MNO, istilahnya, ataupun Indosat, Excel, segala macam. Nah, di samping itu, kita 51 persen dari tower kita, itu udah fiber ready. So, jadi tinggal 49 persen lagi, yang mau kita konektkan, dan karena kita punya sinergi dengan telkom, kita tuh tinggal, apa namanya, ngebangun sekitar ya mungkin 3 sampai 5 kilometer lah, dari tower kita, ke fiber optic terdekat. Ini jauh lebih cepat, dan jauh lebih murah ya, dibandingin kalau operator lain, harus membangun backbone sendiri, kemudian mereka harus membangun jaringan fiber optic sendiri, nah itu relatif free costly. So, jadi, ada benefit kita, di mana kita udah menangatangani MOU dengan telkom, untuk bisa connect ke backbone-nya dari telkom. jadi itu salah satu, apa namanya, differentiate kita lah, dibandingin tower operator lain, dan kita believe, kita memiliki fundamental yang juga jauh lebih bagus. Kalau dari sisi hutan, kita juga, kita hutangnya yang paling rendah, dan dari sisi bunga, kita bayar bunga paling rendah, cuma 4,8 persen untuk dilaporan keuangan di Juni. Kalau tower operator lain kan, bisa sampai 5 persen, ada yang sampai 8 persen, mereka bayar bunga, kita cuma empatan, cuma 4 persen. Iya nih, teman-teman, kalau belum tahu, tadi Bapak ada ngomong tentang, rasio hutang, atau net debt to EBITDA, itu terendah, untuk Mitratel ini, sebesar 0,09 kali, di tahun 2002. Posisi hutang yang rendah seperti ini, biasanya Persero ini, masih memiliki kemampuan yang cukup besar, untuk mendapat pinjaman di kemudian hari, mungkin nggak ada waktu dekat, karena ini kan baru IPO, masih mendapat banyak dana segar, berarti potensi untuk ke depannya, untuk mendapat pinjaman, misalnya diperlukan untuk ekspansi ini, sangat terbuka lebar, karena rasio hutang itu sangat rendah. Kemudian Pak, ini juga ada pertanyaan berikutnya, yang ingin saya tanya akan. Nah Pak, itu yang kemarin, yang cukup menarik perhatian, dari teman-teman investor ya Pak, mengenai infonya, teman INA, dan teman-teman ya, istilahnya konsorsium, yang punya stake cukup besar, di Mitretel. Apa benar nih Pak? Terus, kalau boleh tahu, kira-kira, besarnya kurang lebih berapa sih Pak, kepemilikan mereka. Seperti kita tahu kan, INA, akan, biasanya kan, akan invest untuk jangka yang cukup panjang gitu loh. Jadi ini, sangat menarik. Nah, bisa ceritain dikit nggak Pak, tentang konsorsium INA ini? Kira-kira mereka, kenapa juga mereka mau invest di, MTEL gitu Pak? Mungkin bisa dikasih pencerahan ke kita Pak? Oke, boleh. Jadi INA itu, istilahnya kan SWF ya, jadi SWF itu apa? Jadi itu adalah, lembaga, yang dimiliki oleh, pemerintah Indonesia, yang, apa namanya, dibangun untuk membantu, perkembangan, di, masyarakat Indonesia juga gitu. terutama, salah satu sektor, yang mereka, fokus untuk invest, adalah infrastruktur, dan samping itu juga kesehatan, dan lain-lain. Ya gitu ya. Nah, INA itu, dananya pun, bukan dari, hanya pemerintah Indonesia aja, tapi juga dari, pemerintah lain, dan juga dari, institusi besar lainnya, di seluruh dunia. Oke. So, jadi INA melihat bahwa, MitraTel itu, memiliki fundamental, dan potensi yang bagus. Nah, atas dasar analisa, yang due diligence, yang mereka melakukan, mereka telah, disadir bahwa, MitraTel, is actually a good investment lah, buat mereka, pakai mereka masuk. Nah, di samping itu, INA juga mengajak, SWF lainnya, di negara lain. Jantungnya, dalam hal ini, yang participate, yang udah di-announce juga, adalah, GIC, dari Singapura, yang memiliki, komeritas Singapura. Terus ada, Adia, Adia, dan juga, Abu Dhabi Growth Fund. Nah, Adia dan Abu Dhabi Growth Fund, itu dari Middle East. Oke, mereka dari Arab sana. So, keempat, SWF ini, apa namanya, melihat bahwa, MitraTel memiliki fundamental, yang sangat bagus, growth ke depan, juga yang sangat bagus, dan berada di industri, yang sangat menarik. So, akhirnya, mereka decided, untuk invest ke kita. Nah, untuk jumlahnya berapa, mungkin saya belum bisa disclose, tapi salah satu, yang memang sudah di-announce, sebetulnya, di public, contohnya, adalah, GIC, itu sekitar, 5,3 persen lah, dari total, apa, pemegang saham. Jadi, yang lainnya, mungkin, gak berbeda jauh lah, di akhir. Asyik, asyik. Oke, oke. Thank you, Pak. Penjelasannya cukup menarik nih. Mungkin, kita bisa, bisa dapat kesimpulan, bahwa, SWF, dari berbagai negara sahabat tadi, berinvestasi, mungkin juga, karena, ada consideration, bahwa, selain Persero, juga punya net debt-nya rendah, dan, rasio net debt to EBITDA, ada 2,3 kali, EV per EBITDA mitratel, juga diperkirakan, sebesar 15,8 kali, dibanding dengan EV, per EBITDA, rata-rata global, yang 23 kali, ya Pak. Jadi, ya cukup, kalau dibanding global, ya, masih cukup menarik nih, Pak. Makanya, teman-teman dari global investor, itu boleh kita bilang, masuk ke sini, untuk, berinvestasi. Kemudian nih, mungkin, saya coba buka ya, Pak, ini ada, dua teman, yang, raise hand, mungkin kita coba, aku modir. Pak Adrian, kalau mau nanya, bisa, di-unmute. Pak Adrian, masih ada pertanyaan? Pak Adrian, Pak Adrian, saya tampu bolon, oh ya, gimana Pak? Bisa? Iya Pak, gimana Pak? Oke, saya, saya tampu bolon ya, kebetulan saya, dari, apa, dihubungi dari, cipta dana sekuritas, baik Pak. acara ini, di-ajak saya untuk hadir, terus, tapi, kehadiran saya, nggak usah dilihat layar di belakangnya, nggak ada hubungannya. Oh ya, Itu Pak, perkebetulan aja, kalau setiap Bapak itu, saya memang, hanya sekadar investor retail. Iya Pak. Investor retail, saya pikir ini sangat bagus sekali, penjelasan sore hari ini, bagi kita, para investor ini, karena, ya, hari apa itu, ketika hari Senin, dibuka kan, di, apa, masuk bursa, kan, hari Jumat itu, Telkom, TLKM itu, langsung, 3.900. Tentang begitu ya, jadi menarik sekali. Kebetulan, saya lumayan juga di sana, ada, apa, yang investasinya. Iya Pak. Nah, 3.900, naik 270 poin kan, ketika itu. Nah, lalu, memang saya, di IPO, tidak membeli apa, terus terang aja. Oh. Mitra PEL, sudah, biasa saya lihat itu, biasa. Dan memang, kenyataannya, langsung turun kan. Saya langsung beli, dapatlah, 100 ribu langsung ya, saya beli beberapa kali, dengan harga 7.85, di pasar, di bursa, pada hari Senin itu. Tapi, hari ini turun lagi, jadi 7.75 kan. Nah, jangan jadi, 7.75 masih, harga penutupan kemarin kali Pak? Masih, nah, hari ini juga. Hari ini, tutupan 7.75 kan ya Pak? Berarti harga, seperti harga kemarin ya Pak? Stagnan, jadi tidak ada penurunan, hari ini Pak. Ya, oke lah. Tapi, saya hanya mengatakan, 7.75 lah. Lantas, memang kan, kita kan, mengharapkan, dengan sendiri, sebagai investor retail, kita tentu mengharapkan, keuntungan daripada ini kan. Makanya kita membeli, sampai sebegitu. Nah, nah, pertanyaan itu, sebetulnya, kenapa? Saya, apa dulu, cerita sedikit. Hari Senin itu, memang kan, hari paginya, saya belum beli kan. Tidak ada pembelian langsung. Tidak ada pembelian IPO, maksud saya. Lalu, baru saya belilah hari Senin. Kenapa saya beli hari Senin? Ada dua hal yang cek, pairnya 2,89, sekitar itu ya. Lalu, PBV-nya adalah 0,3. Nah, ini pertanyaan ini sekarang. Ketika saya hitung PBV-nya, sebetulnya bukan 0,3, 4,6 PBV-nya. Jadi, saya terus terang saja, terkecoh di situ. PBV-nya 0,3,1. Setelah saya hitung betul, justru 4,6 PBV-nya. Ini kan dua hal yang biasa kita sebagai investor-investor. Itu kan itu yang kita amatikan, fundamentalnya. Nah, ini di mana kesalahannya? Apakah memang benar ini PBV-nya 0,3,1? Kalau ini benar sekali 0,3,1, maka ya sangat beruntung kita memiliki saham Mitratel ini, itu maksud saya. Jadi ini minta klarifikasi nanti bagaimana ini sebetulnya apakah ada salah di itu input atau salah gimana. Kemudian EPS-nya kan 268. Kita lihat 268. Nah, kalau pertanyaan saya sebetulnya itu, walaupun nggak bisa dijawab mungkin sekarang. Apakah tahun ini sudah ada nggak mendapatkan apa? Itu dividen atau tidak? Nah, menarik nih Pak kalau dividen. Kalau mengenai itu. Nanti-nanti, itu satu-satu. Saya terus selesai dulu deh. Atau kalau tahun depan itu memang di atas 10% itu jadinya dividennya. Tinggi sekali. Kalau begitu. Jadi, data saya tadi pakai mbak dari RTI yang saya pakai ya. RTI yang saya pakai tadi semuanya selalu selama ini. Jadi, itu yang mau saya semang sekali penjelasan. Dan saya, apakah mbak Nanti bisa menjelaskan ataukah dari apa sendiri, ada hubungannya nggak dengan itu? Hubungan daripada Telkomsel dan MTEL ini dalam artian pengaruh saling mempengaruhi dari harga saham. Memang begitu eratkah atau bagaimana kira-kira? Sehingga kalau MTEL naik, apakah seperti hubungannya INDF dengan ICBP? Itu kan begitu juga ya. Kalau ICBP naik, biasanya INDF juga turun. Karena sebagai anak bapak itu selalu saling mengikuti memang. Nah, apakah di, apa ini juga, apa, terjadi hal-hal seperti itu nantinya? Nah, jadi kalau saya dapat informasi daripada apa sendiri, terus terang aja, analisis cipta dana, ya harganya dia bilang sampai mencapai tidak lama lagi akan seribu, kan kira-kira. Ini juga menarik sebagainya. Kita ini retail, apa kan? Nah, bagaimana kira-kira gambaran itu? Memang begini, saya kira-kira saya kan banyak juga macam-macam saham yang saya pegang, selain itu BCA, segala macam saya pegang lah. Tapi, hampir semua, saya tidak mengatakan apa, hampir semua-semua di atas harga pembelian yang saya miliki sekarang ini. Artinya, saya bisa meyakinkan, meyakin, akan naik harganya. Terus terang aja. BCA saya pegang, naik. BCA saya pegang, naik. Pak, BCA pegang berapa lama BCA-nya? BCA baru berapa lama? Dari dulu ada. Terus saya jual lagi, terakhir ini. Tapi enggak tiga hari kan, Pak. Hah? Enggak tiga hari kan, Pak. BCA-nya simpennya cukup lama kan, maksudnya. Ini baru-baru, baru, 8 bulan ini yang terakhir ini. Saya di harga Rp3.000. Iya. Di harga Rp3.000. Enggak ada masalah, Pak. Kita diskusi. Saya hanya mau mengatakan, mau mengatakan, begitu lah gambarnya. Bukan maksud saya katakan mitra tel harus besok lain. Iya, iya, iya. Bukan itu maksud saya. Benar, benar. Apakah cuma kita mengingin dapat gambaran, itu maksud saya. Walaupun cipta dana menjelaskan seribu, bukan hari ini maksudnya dia. Iya, benar. Tapi dia memiliki prospek. Benar. Misalnya saya juga pegang antam, itu maksud saya. Nah, antam saya ada semua-semua saham-saham daripada batu bara juga saya pegang, semua, semua ITMG. Tapi rata-rata itulah. Memang seperti, katakanlah seperti telkom, itu memang sudah lama sekali dari 3.200, hari ini 3.800 gitu. Tetapi kok tiba-tiba justru kemarin turun begitu mitra tel masuk ke bursa, turun jadi 3.800. Yang semua orang mengiming-iming justru akan naik. Apalagi katanya window dressing. Belum paham. Makanya saya tidak ragu membelinya hari Senin ketika harganya turun, itu maksud saya. Dengan pengharapan apa itu. Jadi, yang bagi kita diskusi begini, kita ingin gambaran, maksud saya. Kalau misalnya, terus terang saja kalau kita berbandingkan dengan yang namanya Bang Arto, Buka, ya kita harus jujur ya, saya ini sebagai investor, itu tidak ada dasar fundamentalnya sebelumnya. Kenapa saya membeli mitra tel? Karena ya dasar fundamentalnya sudah tidak pemahaman saya sangat bagus. Apalagi dia adalah bagian dari telkomsel. Kan gitu maksud saya. Jadi apa, yang kita apa-apa kan, kita perlukan suatu dari management daripada company itu bagaimana dia mewakinkan daripada investor. Kan itu intinya sebetulnya. investor ataupun calon investor. Tadi diskusinya bagus sekali. Dengan itu kita akan mempunyai suatu gambaran. Oh begitu ceritanya, hubungannya dengan persenganya, dengan tower, dengan apa, apalagi gak tahu apa yang hubungannya dengan tower itu ya. Yang saya tahu tower aja. Nah, jadi ini bagus penjelasannya. Jadi, ini beberapa hal yang saya apa, saya catat nanti mungkin mungkin kita sharing lah. tukar-menukar di sini, apa yang bisa kita diskusikan itu aja, Pak. Dari Bapak Hendra tadi itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Kita coba jawab ya, Pak. Terima kasih. Pak Hendra atau Pak Rendy mungkin mau bantu. Kalau mengenai PBV segala macam, aku rasa kita gak terlalu kompeten ya untuk jawab di sini. Takutnya nanti kita salah. Itu lebih baik mungkin analis, Pak, yang jawab lebih salah. Takut kita bukan orang yang menganalisa. Nanti kalau kita bilang, oh PBV-nya ini harusnya sekian yang di RTI sekian, nanti kita jawab nanti ternyata ada salah mispersepsi atau apa. Itu mungkin lebih kurang enak ya, Pak. Mungkin kalau kita mungkin jawab untuk Pak Tampu Bolon ini tadi adalah mengenai dividen ya, Pak ya. Mungkin kita bisa bantu kasih sedikit gambaran nih Pak Tampu Bolon mengenai dividennya. Silahkan Pak Hendra kalau mau bantu, Joe. Baik, terima kasih. Jadi, kalau ngomong dividen, emang kita sudah announce ya waktu kita di public expo juga. Kita emang add part dengan tower operator lainnya. Jadi, ranging tower operator lainnya itu sekitar 50 sampai 70 persen. emang kita juga meng-cap untuk dividen payout rasio kita itu maksimum di 70 persen. Nah, dividennya nanti berapa akan dibayarkan segala macam itu akan diputuskan di rapat umum kemegang saham yang mungkin diadakan nanti setelah bulan Maret ya, pas laporan keuangan setelah keluar. Oke, oke. Menarik mengenai dividen. Terus, Pak Tampu Bolon mengenai harga saham itu berkorelasi atau enggak induk dan anak kadang-kadang bisa berhubungan kadang-kadang tapi kadang juga enggak tergantung balik lagi semua itu ke kinerja. Yang penting kalau kinerjanya company Mitratel atau Telkomnya positif ya otomatis akan invite investor-investor terutama investor asing atau fun untuk masuk. Jadi ya kita percayakan kepada pimpinan untuk dari pesero untuk menjalankan lah tugasnya dengan baik. itu aku rasa kalau misalnya hasil resultnya bagus semuanya harga saham biasanya ngikut sih. Kayak gitu. Cukup ya Pak Tampu Bolon mungkin kita mengakomodir teman yang lain. Mungkin Cak JR Pak Cak mau nanya? Halo ya Mbak. Ya silahkan Pak. Ya salam hormat Pak untuk Pak Hydra kebetulan saya ini apa namanya dan sangat tertarik dengan saham MITRATEL karena memang dari segi menara kita sudah menyerahkan menara ke Mitratel jadi aku harapnya aku harap saham Mitratel ini bisa berkembang ke depannya gitu. yang pertanyaan pertama Pak dari segi bisnis itu Mitratel itu selain menyewakan menara nanti aku isi menara juga apakah ada segi bisnis lagi yang dikembangkan Pak mungkin dari segi IOT atau machine learning atau apa ya Pak untuk lebih digital atau gimana terus yang kedua bagaimana Bapak menyikapi strategi market Indonesia saat ini terutama dalam bidang telekomunikasi itu saja sih Mbak pertanyaan saya makasih Pak Hendra mau dibantu boleh boleh ya untuk dari sisi produk ya jadi emang kita rencana masuk ke digital infrastructure jadi benar sekali tadi yang sudah disampaikan bahwa ya kita IOT itu something yang emang sudah ada di kita jadi di beberapa menara kita tadi yang saya sampaikan sudah ada sensor dan nanti akan ini juga kita mengikuti sesuai dengan kebutuhan IOT lainnya bisa dipasangkan di menara kita nah untuk bisnis artificial intelligence dan lain-lain itu emang akan masuk setelah 5G itu mulai banyak digunakan dengan fiber optiknya nah emang the next level kita akan masuk ke edge computing juga itu salah satu area yang kita sekarang lagi develop so jadi edge computing itu kayak seperti mungkin mini data center ya located di di area tower kita nah ini fungsinya macam-macam dan salah satunya ada juga bisa IOT nah untuk di beberapa negara kayak mungkin di Eropa ataupun di Amerika itu juga bisa digunakan untuk memproses contohnya unmanned vehicle yang autonomous vehicle kayak gitu nah salah satu yang mungkin banyak kalau misalnya di Indonesia kadang dipakai tapi mungkin belum terlalu common juga adalah voice instruction seperti halnya Siri atau My Google kayak gitu kan nah itu kalau ditaruh di edge computing responnya akan jauh lebih cepat dibandingin kalau taruh di data center mereka jadi yes itu produk-produk yang di masa depan yang mungkin nanti akan available pertimbangan untuk available ya Pak oke oke terima kasih banyak Pak Hendra siapa terima kasih Pak terima kasih Pak silakan Pak Raymond kalau ada pertanyaan ya Pak sorry Pak Hendra Pak Reddy terima kasih di kesempatannya Pak saya mau tanya Pak kalau misalnya kita persaingan di Jawa mungkin kalau sebenarnya kalau tower kan lebih banyak di X Java tapi kalau di Jawa itu kalau misalnya dibandingkan yang lain nanti bagaimana apakah strategi bagaimana untuk menarik meningkatkan finansi rasionya karena kan kalau misalnya terlihat termanya ada tower dan debit itu lebih tinggi Pak jadi strategi apa yang akan dipakai oleh Intel ini apakah dari pricing atau dari lokasi atau dari kapa itu berbanyak yang sama sama yang kedua Pak penasaran juga kalau sebenarnya kan lebih banyak di X Java juga cuma kalau di X Java memang tadi tenansinya petanya lebih rendah mungkin saya pikir rasuncinya lebih banyak yang terkongsel nah jika nanti kedepannya tenansinya akan mendidikkatkan juga yang di luar Java artinya kan banyak pesaing operator lain juga masuknya ke Java apakah nanti Telkomsel ini jadi salah satu concern juga ya Pak karena kan kompetisinya Telkomsel yang tadinya misalnya di satu tempat hanya ada Telkomsel tapi sekarang jadi ada operator lain boleh di kasih gambaran Pak oke silahkan Pak mungkin saya coba jawab yang Java dulu ya jadi emang competition kita itu emang in the area of service ya jadi kita bukan competing atau melakukan price war ya memotongan harga atau diskon yang kayak gitu mungkin bukan kesana kita lebih kepada service dan juga contohnya fiber optic jadi kalau misalnya operator menaruh mesinnya di kita dan ada fiber optic yang available dimana di tower lain mungkin belum ada gitu dan yang kedua adalah dari sisi contohnya service kita itu kita itu walaupun di Pulau Jawa ada beberapa area yang listriknya mungkin belum stabil ataupun masih belum ada saluran listrik nah itu pun kita ada menara disitu jadi menara kita itu kalau yang lokasinya off grid atau bisa dibilang listriknya limited kita menggunakan solar panel juga di samping ada juga yang menggunakan genset nah yang solar panel kita ada hampir 600 tower jadi itu kelebihan kita juga dimana di area tertentu kita juga tidak hanya menggunakan listrik DPLN tapi kita juga meningkatkan nilai ESG nya ke operator operator lain itu actually a plus point juga buat mereka contohnya dan misalnya service kalau service itu kan kadang-kadang namanya equipment ya itu bisa aja mati atau rusak kena petir dan lain-lain kita itu memiliki kualitas yang service yang cukup baik once ada mesin atau equipment dari tanan yang mati kita akan respon secepatnya so jadi target kita itu tidak lebih dari 30 menit kita sudah bisa dilokasi dan bisa mengidentify kira-kira kerusakannya apa dan kita sudah bisa memberikan reporting so jadi recovery itu another area yang kita emang maintain dan kita planning to improve ke depan so jadi service-service macam itulah yang menjadi key point atau selling point di kita terutama di area di dalam Pulau Jawa nah kalau kita sekarang melihatnya keluar Pulau Jawa ya betul karena itu tenancy ratio kita kan 1,4 so jadi artinya pasti ada Taukomsel di situ sebagai tenan pertama dan tinggal nanti tenan-tenan berikutnya nah kenapa masih rendah dibandingin tower operator yang lain karena tower operator yang lain emang kebanyakan di Pulau Jawa so jadi kalau emang kita juga fokus di Pulau Jawa otomatis tenancy ratio kita juga tinggi gitu dan kedua kita banyak melakukan akusisi tanpa akusisi tenancy ratio kita udah di 1,7 gitu so jadi gak jauh beda dengan tower operator yang lain cuman karena kita banyak akusisi di 2019 2020 sampai dengan tahun ini pun di Agustus kemarin kita baru selesai nah itu yang membuat tenancy ratio kita turun karena akusisinya itu dengan tower operator dimana tenancynya cuma 1 terima kasih banyak Pak Hendra cukup ya Pak Raymond mungkin ini akan menjadi satu penanya terakhir karena waktu kita sangat terbatas dan kita ngobrol santai Pak Black Black Moba jika ada pertanyaan silahkan Pak Black Moba ada pertanyaan oke kalau gak ada mungkin kita skip ke Pak Agus Pak Agus jika ada pertanyaan silahkan ya Pak menjadi penanya terakhir di sore hari ini terima kasih tadi itu saya hanya lanjutin yang tadi yang disampaikan Pak Tambogulon tadi karena untuk investor itu kan masih akan berjahat data-data yang ada yang di seperti RTI atau dan lain-lain dan sebagai investor mereka masih akan melihat beberapa emitter yang lainnya yang sesama sebandingnya memang kita melihat kalau di mitraltel tadi memang bagus ya rencana bagus tapi gimana pun juga itu kan mesti akan dibandingkan sebagai investor akan melihat dibandingkan dengan emitter-emitter yang lain kalau tadi seperti data-data yang di RTI itu kalau kita menghitung mungkin kita bisa kecepak kalau memang datanya salah mungkin hanya mengusulkan saja mungkin segera dikonfirmasi ke RTI mungkin apakah perlu ada koreksi sehingga kita pun data-datanya akan bisa tepat karena seperti PBV kalau tertulis hanya 0,3 berapa tadi ya tapi kalau kita menghitung antara equity dengan milik pasar itu kan 4,7 BV-nya itu kan harga yang beda pengat sehingga kalau kita membandingkan dengan emitter-emitter yang lain itu kan akan beda jauh menurut kami mungkin sebagai emitter segera mungkin di-check nanti kami usulkan segera dikonfirmasi ke RTI kalau memang betul apa bisa ini jadi beberapa investor itu tidak kecewa karena data-data yang salah data tapi tidak ada koreksi dari emitter oke terima kasih banyak bagus untuk inputnya nanti kita coba dipertimbangkan juga untuk koreksi ke RTI-nya jika bisa oke mungkin karena waktunya kita cukup terbatas ya hari ini mungkin Pak Hendra bisa ada kata-kata statement penutup penutup untuk teman-teman disini kita menurut aku sih sudah cukup banyak ya informasi-informasi yang kita bisa pelajarin untuk hari ini memang webinar ini memang sifatnya hanya untuk edukasi biar kita juga punya gambaran yang lebih baik kan mengenai emitter yang baru baru listing tiga hari ini jadi kita perlu kasih waktu untuk emitter memberikan kinerja terbaiknya mungkin Pak Hendra bisa kasih kata-kata penutup Pak untuk teman-teman disini thank you cerita jadi emang kita berterima kasih kepada para investor yang di retail atas partisipasinya dan minatnya ke saham Mitratel emang kita adalah emitter yang baru jadi emang ini suatu industri kita yang baru masuk ke dalam market nah dari sisi management emang kita akan perform sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan kita perform sebaik-baiknya gitu dan kita juga believe dan kita strong believe bahwa result kita di tahun ini juga akan bagus sesuai dengan target jadi itu salah satu kita lah ya KPI kita juga di management nah terusan peran dari masyarakat terutama retail investor ya itu sangat penting juga appreciate kalau emang ke interest nya pemitratel dan nanti pas kita menunjukkan performance kita unfortunately kita itu kan menggunakan skenario 1.4.4.8 ya regulation 1.4.4.8 dimana emang seberapa bulan ini satu lebih dari satu bulan ya hampir dua bulan ini kita tidak boleh istilahnya mendistribute mendistribute informasi baru benar jadi nanti informasi yang akan kita keluarkan yang paling baru adalah laporan keuangan kita atau annual report kita untuk tahun 2021 dan disitu akan sekalian investor sekalian bisa melihat performance dari Mitratel saya harapkan itu bisa sesuai dengan ekspektasi dan itu juga dengan sendirinya nanti harga saham di market kita sangat apa namanya antusias optimis supaya bisa terreflect disitu juga nantinya mungkin itu saja dari saya cerita terima kasih atas waktunya terima kasih Pak Hendra dan tim Pak Randy dan pihak Mitratel yang sudah memfasilitasi untuk istilah kita kopi-ngopi santai kita belajar juga tentang Mitratel dan semoga aku pernah baca di koran pada hari Senin kalau tidak salah Senin bahwa ada ekspektasi bahwa market cap Mitratel menuju ke 85 triliun dan sekarang baru 64,75 kita doain kinerja bapak-bapak di sana bagus jadi target yang diharapkan tadi bisa segera tercapai mungkin semikian dulu oh iya kita mungkin boleh take picture ya Pak karena ini kan kita baru listing 3 hari siapa tahu nanti setelah setahun listing kita bisa lihat kinerjanya mungkin bisa lebih teman-teman boleh tolong dibuka enggak webcam-nya biar kita punya foto kenangan-kenangan dengan Pak Hendra dan Pak Randy yang dari Mitratel oke terima kasih banyak teman-teman oke kita tunggu sebentar ya untuk beberapa teman membuka webcam-nya oke mungkin sebagian aja yang terbuka nih webcam-nya oke kita take picture ya nah gitu dong pada buka nah cakep-cakep kan pada kan lagi di rumah ada yang di mobil oke kita take picture ya teman-teman 1 2 3 oke sebentar kita take another picture dengan cuan semoga saham kita semua dan Mitratel segera memberikan cuan juga maksimal nantinya amin oke happy can oke terima kasih semua terima kasih teman-teman semua yang udah hadir disini dan terima kasih Pak Hendra yang udah meluangkan waktu untuk memberikan webinar Get Closer with Mitratel hari ini dan semoga semua yang bergabung hari ini bisa mengambil manfaat daripada webinar edukasi kita hari ini demikian dulu selamat sore dan terima kasih salam sehat semua ya Pak salam sehat terus ya Pak Hendra terima kasih terima kasih thank you semua bye